Oke, jumpa lagi di, ini udah week ke-13, Network Monitoring. Nah, nanti di pelajaran kali ini, eh, 13 atau 14 ya? 14 ya? Sorry, sorry. Ini udah kita akan masuk ke Network Monitoring. Mungkin ini bisa saja ini materi terakhir, nanti di week ke-15 nanti mungkin ada quiz ataupun review-review ke mata-mata kuliah, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, di Network Monitoring ini, saya inputkan sedikit tentang SNMP juga nantinya. Jadi, akan kita jelaskan apa itu Network Monitoring, tujuannya apa, kegunaannya seperti apa, lalu untuk protokol yang digunakan di dalamnya apa, oke. Termasuk SNMP. Nah, ini akan coba kita jelaskan pada sesi ini. Oke, yang pertama, apa sih yang kita bilang dengan Network Monitoring? What is Network Monitoring? Network Monitoring sendiri allow the administrator to know the health status of the network. Ini bisa kita bilang, memungkinkan si administrator atau orang yang memanage jaringan atau yang memantau jaringan, ya, kayak kita bilang administrator lah gitu ya, dia tahu batas mana kesehatan dari si health status, health dalam tanda kutip lah kita bilang ya, apakah network yang dipantau dia itu normal, normal dalam artian resourcenya aman, jaringannya aman, linknya aman, tidak ada serangan. Oke, orang misalnya buka e-course ketika diklik, ketika diklikan e-course langsung muncul halamannya, buka student.del.ac.id langsung muncul halamannya, itu kan salah satu indikator kalau misalnya jarangannya sehat gitu. Nah, ketika misalnya kalian, Pak, e-course-nya lambat, kenapa nih? Ketika kami melakukan ujian e-course-nya lambat. Nah, itu kan ada yang salah dengan jaringannya. Nah, dengan adanya Network Monitoring, memungkinkan si network administrator itu bisa mengetahui di mana letak salahnya. Kalau memang terjadi kesalahan, baik itu kesalahan jaringan ataupun kesalahan perangkat-perangkatnya. Ingat, kesalahan jaringannya berarti berupa logikalnya ataupun kesalahan berupa perangkatnya, fisikalnya gitu ya. Misalnya firewallnya nggak jalan nih, atau servernya mati, Pak, nggak bisa diakses. Nah, itu kan salah satu juga anomali kesehatan atau status dari Network. Nah, ini Network Monitoring juga menyediakan informasi terkait data yang dikumpulkan dan dianalisis. Ya, pasti datanya ada raw data dari masing-masing perangkat gitu ya, baik itu router, baik itu switch, baik itu server, ataupun perangkat jaringan lainnya seperti printer jaringan atau seperti perangkat jaringan lainnya gitu. Mereka memiliki pemprosesan sendiri yang bisa menghasilkan data. Data rawnya tadi itu dikumpulkan gitu. Oke. Tujuannya adalah untuk menggunakan resource misalnya banyak nih. Kalau dalam satu perusahaan servernya terbatas, terus perangkat printernya juga terbatas, bandwidthnya juga terbatas. Mungkin ada yang, gimana caranya kita mengefensiensikan perangkat tersebut gitu kan. Jangan sekali aja semua langsung bebas memakainya. Jangan semuanya langsung menggunakan jaringan sesuka hatinya. Itu kan harus perlu dikontrol. Nah, melakukan yang namanya Network Monitoring itu bisa dilakukan tadi. Yang ketiga adalah menggunakan Network Probe. Probe ini istilahnya probe atau probing gitu ya. Kalau bahasa umumnya probing ini berasal dari penjelajahan antreksa gitu. Jadi misalnya kita mengirim, kalau kita mau mengetahui ada apa nih di planet Mars, ada apa nih di planet Pluto, kita mengirimkan pesawat atau kita mengirimkan pesawat tanpa awak atau robot. Nah, itu kita melakukan probing namanya. Kita mengirimkan sesuatu ke planet Mars, nanti sesuatu ini apakah robot atau pesawat ini nanti akan mengumpulkan data dan mengembalikannya ke bumi gitu. Nah, itu yang namanya probing. Nah, Network juga ada istilah Use Network Probe gitu ya. Ini memungkinkan mengisolasi traffic problem dan mengkongesinkan and kongesinkan slowing. Jadi, kita bisa tahu kalau ada terjadi permasalahan, kita kirim misalnya agen-agennya, kita kirim misalnya program-programnya di dalam jaringan tersebut, di dalam perangkat jaringan, untuk mengetahui kita kira permasalahannya apa. Dan dikumpulkanlah semuanya itu di dalam satu sentral gitu. Ya, sentral tadi yang dikendalikan atau dikuasai oleh si administratornya. Nah, digunakan untuk apa juga tadi? Itu monitoring itu apa? Nah, ini digunakan untuk apa? Yang pertama ya pasti mengidentifikasi, bukan yang pertama, sorry. Ini bisa digunakan untuk apa? Mengidentifikasi unofficial services or server. Nah, ini nih misalnya saya sebagai network administrator nih, saya tahu semua server yang saya bangun, domain yang saya bangun di Dell. Contohnya misalnya, domain yang ada di Dell ini, yang hanya di Dell misalnya, ada CIS, ada e-course, ada student. Nah, oke, itu yang ofisial, itu service atau server yang ofisial menurut saya. Tiba-tiba di monitoring muncul nih nama service-nya misalnya auditorium.del.ac.id atau muncul namanya mahasiswa.del.ac.id. Saya sebagai network administrator, saya tidak pernah merasa, apa namanya, tidak pernah merasa menciptakan server tersebut atau service-service tersebut. Makanya, ini kan bisa dengan yang adanya monitoring tadi, bisa diidentifikasi, oh ini service dari mana sih, server dari mana sih, oke. Lalu dia bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk monitoring usage and traffic statistic. Monitoring penggunaan resource, terus traffic statistic-nya. Jadi misalnya traffic statistic contohnya, kalau di e-course, kira-kira jam berapa yang traffic-nya padat. Misalnya apakah di hari biasa, di hari Senin sampai Jumat, traffic-nya mungkin lumayan padat gitu, tapi di hari Sabtu, Minggu, traffic-nya rendah. Atau ketika dia masih jam-jam ujian gitu, ujiannya semua online, traffic-nya sangat tinggi, karena banyak emang akses. Nah, itu salah satu contoh penggunaan dari network monitoring. Lalu melakukan troubleshooting your network. Ya tadi, kalau misalnya terjadi ada permasalahan, Pak, nggak bisa akses e-course, lambat sekali loading-nya. Terus saya di 523, atau saya di 524, atau saya di entrance hall gitu ya, atau di auditorium. Ketika saya mengakses dari 523, e-course-nya lancar saja nih. Tapi ketika saya pindah ke auditorium atau entrance hall, jaringannya lambat nih, padahal mengakses domain yang sama. Ini kenapa? Nah, itu dilakukan troubleshooting menggunakan monitoring network tadi. Investigating a security incident. Nah, ini yang paling umum juga, yang namanya kita, apalagi kalau kita ada public gitu ya, IP kita public, banyak serangan ke dalam area server kita. Nah, bagaimana kita melakukan investigasi terhadap serangan yang terjadi? Kalau memang ada security incident, bisa terdeteksi. Baik yang dari luar serangannya, ataupun dari dalam. Nah, tapi terkait security ini, mungkin saya nggak akan membahas lebih dalam. Kalau memang kalian, ya kita bilang lah ya, kalau misalnya nanti berjumpa lagi di tingkat 3, ini akan dipelajari lebih dalam tentang yang security incident ini akan lebih dalam dipelajari di mata kuliah keamanan jaringan. Lalu digunakan juga untuk keeping locks of user activities for accountability. Kita bisa memantau user gitu ya, kita bisa memantau apa namanya, apa saja yang dilakukan oleh si user tadi. Nah, kalau kemarin radio server kan ada yang namanya, authentication, authorization, sama accounting. Nah, di sini juga ada. Kita lihat, kira-kira dari IP mana saja yang mengakses e-course. Berapa lama dia mengakses waktu e-course-nya. Nah, itu semua tersimpan di dalam locks. Itu bisa dilihat. User mana, IP-nya berapa, time-nya berapa. Sehingga kan kadang, baik itu di level, di level transport layarnya, ataupun bahkan sampai di level application-nya. Nah, bahkan kadang kalau misalnya, ini aplikasi e-course ya, bukan aplikasi monitoring khusus, tapi itu termasuk bagian dari monitoring. Nah, di e-course kan ada ketika kalian melakukan absensi, dari IP yang sama, tidak bisa melanjutkan aplikasi, tidak bisa join atau tidak bisa absensi di waktu yang sama kan, dengan IP yang sama, user yang berbeda. Nah, itu tadi itu salah satu termasuk contoh dari monitoring. Keep locks of user activity. Kita menjaga lock dari aktivitas yang dilakukan oleh si user. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, kalau menggunakan network monitoring, apa sih yang harus dimonitor? Ya, tadi, terutama yang perlu dimonitor, selain itu ada sistem, ada service, ini kaitannya apa yang perlu dicek, sistemnya apa label kah? Oke, service atau sistemnya itu available kah? Atau reachable kah? Oke, contohnya tadi kalau sistemnya available, saya dari manapun bisa mengakses yang namanya e-course itu. Dari jaringan HP saya, dari jaringan Dell, dari jaringan rumah, bisa mengakses e-course. Nah, itu available berarti dia ya. Kalau reachable bagaimana? Mungkin salah satunya, kalau yang di reachable, saya bisa mengakses e-course dari jaringan Dell, tapi saya tidak bisa mengakses e-course dari jaringan handphone, atau jaringan luar. Nah, itu kan berkaitan dengan reachable-nya. Tadi, seharusnya bisa dimonitoring oleh si network monitor. Kira-kira di mana? Salahnya, apakah di firewall-nya, apakah di access list-nya, ataupun HT aksesnya yang bermasalah gitu ya. Sehingga, di suatu tempat dia available, tapi di tempat lain tidak available. Itu berkaitan dengan reachable-nya. Lalu, yang perlu dimonitor adalah resource. Resource-nya ini ya, baik itu memory, baik itu CPU, baik itu storage, disk, segala macamnya itu perlu di monitoring resource-nya. Itu yang resource yang berupa fisik. Resource lainnya juga berupa link. Misalnya bandwidth, ataupun throughput, itu juga perlu dimonitor resource-nya tadi. Karena, yang namanya perangkat jaringan ini, sama seperti perangkat lainnya. enggak unlimited dia. Walaupun mungkin banyak, tapi mungkin enggak unlimited. Kita bilang saja, semuanya resource-nya itu terbatas. Sehingga bagaimana caranya kita melakukan penggunaannya secara efisien. Tadi menggunakan monitoring. Jadi bisa saja nanti dalam waktu-waktu tertentu, resource-nya kita alokasikan ke dosen deh. Mahasiswa belum pada jam tertentu, belum menggunakan resource-nya dengan pas. Jadi kita alokasikan dulu ke dosen, yang misalnya dosen ada, mewawancara penting dengan misalnya Pak Luhut di Jakarta. Contohnya seperti itu. Lalu berkaitan dengan performance. Ini performance ini, yaitu mengetahui round trip timenya. Round trip time dalam artian, ketika satu paket dikirimkan ke paket lain, melakukan probing, itu berapa lama waktunya? Bukti waktunya berapa lama? Terus ada throughput, ada delay, itu berkaitan dengan performance dari jaringan. Yang perlu dimonitor juga adalah changes and configuration. Nah, apalagi ini network administrator yang mungkin saja berganti. Bisa saja misalnya yang pertama kali membangun jaringan di Dell itu adalah orang luar. Bukan anggota Dell. Nah, selanjutnya mungkin misalnya kita bilang, Pak Johannes lagi yang memegang atau memaintain server-server atau network yang ada di Dell. Nah, selanjutnya diserahkan lagi ke Pak Marujahan misalnya, dan selanjutnya lagi diserahkan kepada saya. Nah, server monitoring, network monitoring, harusnya bisa melakukan yang namanya recording, documentation, revision control, dan logging. untuk apa? Supaya tahu gimana kira-kira yang berubah dari yang sebelumnya gitu. Apakah perubahannya itu sudah benar atau kok sudah belum ketika terjadi perpindahan administrator tadi. Terjadi perpindahan pergantian yang memanage network tadi. Oke, itu perlu. Jadi, itu perlu diingat sistem dan servicenya, resources-nya, performance-nya, changes dan configuration-nya. Untuk semua sistem operasi, itu biasanya ada lock-nya. Jadi, apapun yang kalian rubah tergait service yang ada di dalam server tersebut, atau di dalam komputer tersebut, itu biasanya tersimpan di lock gitu ya. Jadi, lock juga yang pada umumnya digunakan oleh hampir keseluruhan monitoring, network monitoring, ataupun security incident monitoring tool gitu ya, untuk menentukan ini kira-kira di mana salahnya. Nah, si non-network monitoring juga harus bisa apa? Harus bisa menjaga yang namanya statistik. Harus bisa menyimpan yang namanya statistik. Untuk kegunaannya adalah accounting dan metering. Statistik dalam artian ya tadi, ada datanya gitu loh. Berupa statistik, berupa grafik, dan segala macamnya itu ada. Yang diperlukan nanti untuk analisis. Terus fault. Bisa melakukan detection issue, troubleshooting issue, dan tracking history. Itu yang selain ini tadi, selain memonitoring ini, dan dia juga harus menyimpan yang namanya statistik dan fault-nya. Daftar story-nya, record-nya semua itu harus tersimpan. Apa sih yang harus di-watch? Ini sama sebenarnya tadi yang di-watch ini ya. Sistem service, resource performance, changes-nya. Di sini ada drive space. Drive space itu storage, disk, ada CPU, ada memory utilization, log file, ya sama aja gitu ya. Apa yang harus di-monitor atau di-watch. Nah, kita bilang atau kita mengkategorikan monitoring tools itu bagus atau baik. Misalnya seperti ini. Dia memiliki apa? Ada historical trending and reporting. Historical trending ini maksudnya ya seperti kalau kita memonitor traffic gitu ya. Kalau ketika, misalnya Sabtu minggu, traffic-nya bakalan tinggi. Nah, itu ada historinya. Di minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, sampai minggu 16 perkulihan. Setiap Sabtu minggu, misalnya traffic-nya tinggi atau traffic-nya rendah. Tersimpan di historical. Ada historical trending-nya. Ada pattern-nya gitu ya. Berarti setiap Sabtu minggu dia tinggi. Atau ada reporting-nya. Reporting-nya menentukan bahwa ini telah terjadi. Reporting di sini, baik itu yang ada terjadi kesalahan atau tidak ada kesalahan, tetap ada harus namanya reporting-nya gitu ya. Terus maintenance window. Ada jeda-jeda waktunya untuk melakukan maintenance. Dan terjadwal. Maintenance lain, maintenance-nya window, dia schedule juga ya terjadwal. Jangan sampai maintenance-nya dilakukan hanya ketika terjadi permasalahan. Atau maintenance-nya dilakukan sering sekali gitu ya. Kadang seminggu sekali dilakukan maintenance. Kadang sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, itu nggak teratur. Nah, itu nggak boleh. Harus sesuai. Harus ada window-nya. Harus terjadwal gitu ya. Terus multiple notification method. Nah, kalian sebagai network administrator yang namanya, ya memang mesin, memang program, memang perangkat yang melakukan monitoring jaringan. Tetapi kan sebagai manusianya, kan perlu juga tahu datanya. Kalian sebagai manusianya perlu juga tahu detik itu juga, saat itu juga sedang terjadi apa di dalam jaringan. Kalau kalian membaca monitoring-nya, kalian melakukan, ya sistem mungkin melakukan monitoring-nya sepanjang waktu. Tapi kalian membaca datanya, kalian membaca analisisnya, itu bisa saja mungkin, ah sebentar deh Pak, tunggu saya ke kantor aja deh. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, setiap hari-nya saya melakukan monitor. Di luar jam itu, yaudah biar sistem aja yang melakukan monitoring. Nah, itu praktik atau paradigma yang salah. Jadi, harus ada yang namanya metode notifikasi. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di luar jam kalian melakukan monitoring setiap manual, nanti sistem akan mengirimkan notifikasi sama kalian. Bahwa jam sekian terjadi serangan, bahwa jam sekian jaringan lemot, bahwa jam sekian server purchase tidak bisa diakses. Nah, itu harus ada notifikasinya. Apa sih yang paling cepat? Apakah melalui email notifikasinya, itu yang paling umum ya, melalui email atau melalui SMS. Oke, supaya langsung cepat juga notifikasinya sama kalian. Atau kalian buat sebuah aplikasi, aplikasinya berbasis Android ataupun berbasis yang lainnya, muncul nanti notifikasi di HP kalian. Saat itu juga, detik itu juga, kalau memang terjadi sesuatu di dalam server kalian, kalian langsung tahu dan kalian langsung sigap untuk menangannya seperti apa. Multiple notification method. Banyak metode untuk notifikasinya. Nah, dikatakan good juga, kalau bisa melakukan yang namanya, perform yang namanya action, in response to an alert. Kalau terjadi sesuatu permasalahan di dalam jaringan, kira-kira bisa enggak nih, otomatis sih, network monitoringnya melakukan perbaikan. Apakah harus turun tangan manusianya, atau bisa otomatis. Nah, kalau memang dia bagus, memang good monitoring toolsnya, dia memiliki kemampuan, memiliki ability untuk melakukan respon tadi ya. Lalu ada network operation center view. Nah, good monitoring ini bukan hanya terkait, paradigmanya bukan hanya terkait jaringan saja, paradigmanya bukan hanya terkait ada suatu aplikasi atau suatu sistem memonitori jaringan, tidak. Paradigmanya adalah berkaitan dengan network operation center, yang di dalamnya, di network operation center, itu banyak kelengkapannya. Ada, ya pasti ada analis dari sisi manusianya gitu ya, ada analisnya, ada yang maintenance-nya, ada yang administrator-nya. Mereka seling berkonsolidasi, memanfaatkan semua jaringan yang ada, memanfaatkan semua resource dan data yang ada untuk menentukan kalau suatu kejadian itu memang benar-benar berbahaya atau tidak dengan resource yang ada di dalam atau resource yang dipantau gitu. Nah, banyak variati atau jenis-jenis dari monitoring type itu. Rata-rata ada yang protokolnya menggunakan SNMP, itu Simple Network Management Protocol akan kita bahas hari ini sedikit. Lalu ada WMI Windows Management Instrument. Kalau kalian buka ke DXDX, kan itu salah satunya Windows Management Instrument. Kalian buka RegEx, registri di, sorry bukan RegEx, registri di Windows kalian, nanti akan muncul monitoring. Kan bisa muncul misalnya, kalian klik kanan, lihat performance, lihat CPU-nya berapa, atau ketika kalian kontrol-alt-delete gitu ya, kontrol-alt-delete, terus task manager, kontrol-alt-delete, task manager, nanti kan akan muncul performance-nya, terus proses yang sedang berjalan apa, itu salah satu Windows Management Instrument. Itu kan monitoring juga. Kita lihat tahu misalnya aplikasi, coba saja kontrol-alt-delete, kalian lihat task manager-nya. Terus kalian lihat proses, CPU-nya ada berapa persen, memori-nya berapa persen, disk yang digunakan berapa persen, network yang digunakan berapa persen, untuk performance-nya, CPU-nya bisa dilihat, memorinya, itu salah satu monitoring juga, walaupun itu bawaan dari Windows. Availability to produce alert, based on defined span of time. Ini tadi berkaitan dengan notifikasi ya, dia akan mengirimkan alert, apakah alertnya ke sistem juga, yang men-trigger sistem lain untuk menangani permasalahan tersebut, atau mengirimkan alert atau notifikasi ke si administrator-nya. Ini yang perlu kalian lihat, kalian mengetahui, who, what, where, how, dan when. Kalau who-nya, siapa yang mengakses jaringan kalian? Student kah? Masiswa kah? Akademik, staff, visitor, atau orang lain, pengunjung gitu, atau orang lain gitu ya. Kalian harus tahu, tipe-tipe secara garis besar, kalian harus tahu tipe-tipenya. Oh mahasiswa, oh mahasiswa ini ada yang nakal, ada yang enggak. Walaupun enggak kalian pelajari detail satu persatu, tapi kalian mungkin, setiap gambaran umum, tahu tipe-tipe yang mengakses jaringan kalian. Terus, what are they accessing your network for? Mereka mengakses jaringan kita untuk apa? Apakah untuk kepentingan studi, atau untuk kepentingan sosial, kepentingan bisnis, atau ilegal use? Bisa saja. Mereka ada misalnya, yang berhasil menjebol jaringan, itu Dell. Nanti, dia mengambil data-data penting, nah itu kan ilegal. Enggak boleh gitu. Oke. Terus, where are they accessing your network from? Apakah dari internal, ataupun eksternal? Itu harus bisa dipantau juga, di monitoring. Apakah dia mengakses servernya, dari jaringan dalam, dari jaringan students Dell, atau jaringan ITD, atau dari jaringan handphone, atau jaringan internet luar gitu ya, eksternal. How are they accessing your network? Bagaimana mereka mengaksesnya? Apakah remote, atau local ethernet, dial up, menggunakan WAN, menggunakan wifi, menggunakan VPN, itu semua harus bisa di monitoring. Terus, kapan? Ini juga paling penting. When did they access your network? Sekarang kah? Kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Itu harus direkod dan terekam. Ini yang perlu kalian lihat. Who, what, where, how, dan when. Nah, untuk network monitoring sendiri, tekniknya ada dua. Ada aktif, ada pasif. Ini menurut Farley, di tahun 2001 ya, ada aktif measurement, dan pasif measurement. Nah, kalau aktif, aktif itu dia, sangat tergantung pada data gathering dari probing paket yang diinjeksikan ke dalam network. Itu tadi. Kita itu, sebaratnya, mengirimkan suatu program, atau mengirimkan suatu paket di dalam jaringan, paket ini nanti yang akan mengecek, kira-kira terjadi apa di dalam jaringan. Nah, ini kalian lihat ilustrasi yang di atas. Ini ada dua komputer. Nah, komputer satu, mengirimkan paket probing ke komputer dua, komputer dua nanti mengembalikan responsnya. Itu yang namanya aktif. Si komputer A ini aktif menanya, kita menanyakan. Dalam artian, ada dua server atau dua komputer ini, A dan B. Si A menanya ke B, hey B, kau masih hidup nggak? Si B balas. Oke, aku masih hidup kok. Nah, itu yang namanya aktif. Lalu ada yang namanya pasif. Nah, pasif di sini, dia sangat bergantung pada data yang terjadi atau lalu lintas data di dalam jaringan. Tapi nggak ada paket yang kita kirimkan secara khusus, kita hanya memantau paket-paket yang berlalu lintas di dalam jaringan. Oke. Kalau misalnya kalian untuk mengetahui tetangga kalian, tetangga rumah kalian masih hidup atau nggak, ada dua cara tadi, bisa aktif, bisa pasif. Secara aktif, ya mungkin kalian menggotok rumah tetangga kalian. Eh, tetangga masih hidup nggak? Kalau tetangganya balas, masih hidup dong. Nah, berarti kan itu aktif. Ada request dari kalian, ada respon dari si tetangga. Nah, kalau pasif kira-kira gimana? Nah, bagaimana kalian cara mengetahui bahwa tetangga kalian masih hidup? Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Tanpa harus mengomong, tanpa harus menanyakan kepada tetangga, bagaimana kalian tahu kalau tetangga kalian masih hidup? Ada yang mau kasih penjelasan? Coba satu orang dulu. Bagaimana ini? Di kehidupan sehari-hari, Pak. Bagaimana? Bapak di kehidupan sehari-hari, Pak? Iya, di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian mengetahui tetangga kalian masih hidup atau tidak tanpa harus menanyakan langsung kepada mereka atau menanyakan kepada orang lain? Bagaimana kalian mengetahuinya? Kalau menurut saya, Pak, dengan melihat dari rumahnya, Pak, apakah seperti ada aktivitas, contohnya pintunya terbuka atau tidak? Berarti kan istilahnya enggak ada aksi atau sesuatu yang kalian lakukan. Hanya melihat saja, kan? Melihat-lihat saja, tanpa kalian aktif bertanya kepada orangnya, kan? Nah, iya benar seperti itu. Maksudnya, di dalam jaringan juga seperti itu. Kalau pasif, kalian hanya melihat saja lalu lintas jaringan, trafik jaringan. Misalnya, si mahasiswa ini ngapain? Itu bisa dilihat. Itu secara pasif. Itu tadi sama seperti ketika kita mengetahui tetangga. Kita lihat, kita pantau saja. Kalau misalnya ada aktivitas, oh memang berarti tetangga kita masih hidup. Pintunya rumahnya terbuka setiap hari. Malam tertutup. Berarti kan ada orang yang menggerakkan. Lampunya hidup. Kalau malam, mati kalau siang. Berarti kan ada orang yang menggerakkan. Itu dibilang pasif. Jadi, kalau untuk yang monitoring tadi, ada yang sifatnya aktif, ada yang sifat pasif. Ada yang mengirimkan paket untuk mengetahui, paket ini bertindak tadi sebagai agen atau sebagai penanya untuk mengumpulkan data. atau kita secara pasif melihat atau menganalisis data yang saling berlalu lintas di dalam jaringan. Nah, ini salah satunya juga. Kalau dalam network monitoring sebagai network administrator, kalian harus mencari yang namanya baseline. Harus ada baseline yang diciptakan. Karena ini, kira-kira ini pertanyaan. Apa yang normal untuk network? Kalian sebagai network administrator, apa yang kalian anggap normal di dalam jaringan? Apakah ketika jaringannya bisa diakses semua orang normal? Apakah ketika saya mengakses e-course, tapi hanya satu atau dua detik kemudian baru muncul halamannya, tidak langsung muncul sedemikian? Ada waktu loading misalnya sekitar satu sampai lima detik gitu ya. Apakah itu masih normal? Atau ketika saya mengupload file gitu di dalam e-course, kadang cepat, kadang lama. Apakah itu masih normal? Nah, itu kalian sendiri yang menentukan batas normal di dalam jaringan kalian. Tentunya ini administrator harus tahu hal-hal berikut. Typical load on link. Beban dalam suatu link atau suatu koneksi jaringan dari titik A ke titik B, dari node A ke node B, itu biasa seberapa banyak tipikalnya. Kalau antar server tentu loadnya besar gitu ya. beberapa giga second gitu misalnya. Tapi kalau antar router berapa giga second juga gitu. Contohnya seperti itu. Harusnya kalian ketahui. Supaya baseline kalian juga aman gitu ya. Baseline kalian itu ada paduan atau patokan yang kalian buat. Kalian harus mengetahui juga yang namanya level of jitter, between endpoint. Jitter ini seperti delay gitu ya. Delay yang tidak beraturan. kadang tinggi, kadang tidak ada delay sama sekali. Itu yang susah di analisis data seperti itu. Jitternya tidak beraturan gitu. Typical percent of usage of resource, seberapa banyak digunakan resource-nya. Typical amount of noise, network scan, drop data, reported error or failure. Ini yang harus kalian perhatikan ketika menciptakan baseline tadi ya, create baseline. Kan tujuan kalian memonitoring kan untuk mengetahui anomali gitu kan. Ya jangan sampai kalau misalnya kalian asal-asalan buat baseline, yang sebenarnya tadi itu sebenarnya udah berbahaya, tapi karena kalian asal-asalan buat baseline-nya, ya itu tadi ini normal. Masih normal berarti komputer network kejadian kalian. Secara sistem yang memantau, network monitoring-nya memantau itu normal. Karena kalian salah buat baseline-nya. padahal itu sebenarnya kalau kita telah ah, kita pikirkan lagi secara manusiawi, itu udah berbahaya. Oke. Atau, ya contoh ke dalam kehidupan nyata gitu. Kalian memasang alarm di rumah kalian gitu ya. Memasang alarm di rumah kalian, alarm-nya itu berdasarkan noise atau alarm-nya itu berdasarkan sound gitu ya. Sound dengan decibel sekian akan memicu atau men-trigger alarm di rumah kalian. Nah, kalau salah kalian lakukan baseline-nya atau melakukan standarisasi-nya gitu ya, bisa saja misalnya decibelnya tinggi kalian buat, ya ternyata ada maling yang pelan-pelan bisa buka rumah kalian gitu. Atau maling yang suaranya rendah, suaranya normal padahal suaranya normal malingnya, tapi karena masih di bawah standarnya baseline kalian, dia bisa berhasil masuk rumah kalian. Atau, kalian kerendahan buat, buat batasan suaranya terlalu rendah kalian buat, baseline-nya terlalu rendah kalian buat gitu ya, nanti suara batu aja gitu, akan men-trigger alarm-nya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan sebagai network administrator nantinya. Kalau memang kalian bekerja sebagai network administrator, ada baseline, ada panduan, ada standar yang harus kalian penuhi. Yang menentukan seberapa normal jaringan kalian tersebut. Nah, selanjutnya ini tadi untuk konfigur monitor, ada threshold-nya gitu ya. Kalian sendiri menentukan normalnya itu seberapa banyak. Nah, ini menentukannya tentu berdasarkan analisis data sebelum-sebelumnya. memperhatikan monitor-nya ini seapan saja gitu ya. Harus memperhatikan trending dan growth pattern-nya itu juga harus diperhatikan. Nah, kenapa yang namanya why network monitor and management? Yang pertama, know when to upgrade. Jadi kalian tahu, setelah kalian lakukan monitoring, kalian tahu, kalau misalnya jaringan kalian itu butuh upgrade gitu. Oke? Nah, kalian kan sebagai network administrator, bukan sebagai pengadaan, bukan tim pengadaan. Kalau kalian bilang tanpa data, tanpa analisis gitu ya, langsung kalian bilang aja. Misalnya nih, terjadi bandwidth, terjadi misalnya, apa namanya, orang mengakses e-course itu lambat gitu contohnya, lemot. Nah, kalian bilang langsung, saya enak hati bilang sama tim pengadaan, tim inventory, bro, lagi dong, apa kita, jalur internet kita, tambahin lagi dong, sekian megabyte, sekian gigabyte. Kan, itu kan berhubungan dengan uang, berhubungan dengan dana gitu. Ya tentu dong, nggak mau asal-asalan saja, tanpa kalian sertakan dengan hasil data analisis monitoring-nya. Nah, itu tadi gunanya. kalau kalian udah tahu, seperti ini loh, ini ternyata benar, banyak yang mengakses user, banyak yang mengakses jaringan kita. Jadi, yang mengakses jaringan itu adalah semua mahasiswa, karena pada saat masa pandemi ini. Nah, itu kan salah satu bagian kerjaan dari monitoring. Sehingga, si, apanya tadi, si bagian inventory-nya atau bagian pengadaan, percaya, oh ya benar. Berarti memang jaringan kita butuh upgrade gitu. Kalau asal-asal-asal saja, kalian bilang tanpa data, tentu nggak mau kan. keep an audit trace of changes. Nah, itu tetap, tadi berkaitan dengan change-nya itu tetap harus diperhatikan. Apa saja perubahan konfigurasinya, itu tetap perlu diperhatikan dan perlu dijaga gitu, dilakukan record. Maintenance network, history of network operation. Ini tetap juga, semua yang udah lalu-lalu juga tetap di record. Sehingga itu, untuk tetap atas nama kepentingan data, itu juga perlu accounting, terus juga tahu kapan kita have problems gitu kan, makanya kita menggunakan yang namanya network monitoring atau trend. Trend dalam artian tadi, kapan ketika kita bisa prediksi jaringannya bakalan naik, kapan bisa kita prediksi jaringannya turun gitu. Nah, ini yang di-big tree kalau kaitannya dengan yang namanya network monitoring dan management system. Big tree-nya ada berkaitan berkaitan availability, reliability, dan performance. Yang perlu ditingkatkan, big tree dari network monitoring. Ada availability, nah ini ada contoh contoh tools-nya atau contoh aplikasinya adalah Nagios. Mungkin nanti minggu ini atau minggu depan kalian akan belajar tentang Nagios. Berkaitan dengan service, server, router, switch, itu availability. yang kedua adalah reliability-nya. Nah, reliability-nya ini terkait dengan terkait dengan koneksi gitu ya. Kita bisa menggunakan aplikasi Smokepink. Smokepink-nya ini kita bisa lihat, bisa menggunakan connection help, kita bisa mengetahui connection help-nya. Dalam artian, kita bisa tahu bandwidth-nya besar nggak, sesuai nggak dengan data yang didulur atau data yang diakses. RTT, round trip time-nya dari satu titik dari satu node ke node lain itu berapa waktu putarnya gitu. Service response-nya sampai ke latensi. Itu berkaitan dengan reliability. Tadi, kalau availability, salah satu contohnya adalah Nagios. Dari segitu banyak apa ya, dari segitu banyak server monitoring untuk availability, lalu segitu banyak server monitoring untuk reliability, salah satunya adalah smokepink. Yang ketiga adalah performance. Bisa menggunakan kakti. Performance di sini untuk melihat total traffic, port usage, penggunaan CPU, penggunaan RAM, atau penggunaan disk. Itu bisa di monitoring menggunakan monitor yang berkaitan dengan performance. Nah, ini big three dari si network monitoring. Ada availability, ada reliability, ada performance. Oke. ini juga three kind of tools, tiga tipe. Ada diagnostic tools, ada untuk monitoring tools, dan untuk performance tools-nya. Nah, tadi kan monitoring tool tadi juga selain ada yang aktif, selain ada yang pasif gitu ya. Kira-kira gimana sih kita mendapatkan datanya itu selain kita memantau di dalam jaringan dan kita memprobing. Ada yang namanya, ini behind the scene-nya ya, ada yang namanya SNMP. Ini bekerja di Linux, network hardware, ataupun di Windows. Ada salah satu contohnya WMI, ini hanya khusus untuk Windows, ada SSA, bisa bekerja di Linux ataupun di Windows gitu ya. Nah, SNMP ini berupa protokol. Kepanjangannya adalah simple network management protokol gitu ya. Merupakan sebuah protokol yang didefinisikan oleh IETF, Internet Engineering Task Force. Ini protokol. secara garis, secara umum, masing-masing tadi kan, masing-masing perangkat tadi kan menghasilkan data yang berbeda-beda. Misalnya, rotor datanya berbeda, switch datanya berbeda, server A datanya berbeda, server B datanya berbeda, printer dalam jaringan juga datanya berbeda. Nah, itu dikumpulkan oleh SNMP protokol, menggunakan protokol SNMP tadi, supaya saling bisa berkomunikasi, dikumpulkan dalam satu wadah, dalam satu server untuk dilakukan monitoring. Untuk apa ini, yang terakhir untuk SNMP, to control and monitor status of network devices. Nah, SNMP memungkinkan untuk apa? Untuk si manager gitu ya, manager yaitu yang dikelola oleh si administratornya, untuk mengeretrieve data, mengambil data dari objek yang didefinisikan di agent. lalu si manager juga bisa menyimpan data di agent. Agent mengimalkan alarm atau informasi ke masing-masing manajernya yang namanya trap event. Nah, untuk arsitekturnya sendiri, network management station, itu gunanya collect and store management information and make this information available to NMS, network management system. Station, using SNMP. Oke, ada network management systemnya, ada agennya, dan ada management information base. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, ini network NMS atau manajernya gitu ya. Ada user interface, nah user interface ini lah yang biasa digunakan oleh si administrator untuk mengetahuinya. Terus ada network management application, terus ada apa namanya, nah ini masing-masing gitu kan, host. Ini kan ada manage device-nya, ada host, ada printer, ada router. Nah, ini masing-masing itu akan mengirimkan MIB. Tadi MIB adalah management information base. Masing-masing menghasilkan MIB, masing-masing juga memiliki agen. Nah, agennya nanti akan mengirimkan datanya menggunakan protokol SNMP ke si manager, si administrator. itu konsep dari SNMP. Nah, SNMP ini ada sampai tiga versi sekarang. Ada versi satu, versi dua, dan versi sampai versi tiga. Yang versi satu, itu yang versi awalnya, dan biasanya itu poor security-nya. SNMP versi dua, ini perbaikan dari versi satu. Meningkatkan di area performance, area security, area confidentiality. di sini diperkenalkan yang namanya get bug request dan inform request. Di SNMP versi tiga, ini secara basic adalah enhanced security. Dia memperkenalkan yang namanya user-based security model, view-based access control model, sampai ke authentication dan encryption untuk keamanan. Yang namanya SNMP kan. Pasti ada saling transfer data antara agen dan si managernya. Si managernya yang menanyakan ke agen, agen akan mengirimkan informasinya. Terkait status dari misalnya host, terkait status dari printer, dan terkait status dari si router. Ini ada message fill-nya, mulai dari version, community, request ID, error status, error index, sampai variable binding. Ini message-nya, ada get request, set request, get next request, get bulk request, response, trap, sampai inform request. Itu di manage atau di maintain oleh si SNMP. Nah ini beberapa monitoring tools yang saya kasih sama kalian. Nah ini sebenarnya banyak ya, bukan hanya yang saya jelaskan saja. Untuk active tools, tadi mengirim probing gitu ya. Ping, walaupun hanya comment itu, baik di Windows ataupun Linux, kan kalian bisa melakukan ping. itu termasuk active tools. Kalian mengirimkan probe, mengirim probing ke, ini sama seperti tadi, kayak tetangga kamu masih hidup gak? Nah itu melakukan ping yang namanya. Kalau masih hidup berarti ada balasan, ada reply-nya. Kalau enggak berarti nanti request time out gitu. Ada Threshold, ada MTR, ada, MTR ini gabungan dari ping dan Threshold, ada SNMP, tadi kolektor ya, mengkoleksi data-data di masing-masing agen gitu. Nah pasif tool-nya pasti ada lock monitoring, ada SNMP trap, ada Netlum, itu automatic-nya ada smoke ping, ada MRTG. Nah network and service monitoring tools, ada Nagios, ada Kakti, ada Zbix, Zen OSS, Hyperrix, banyak lagi gitu, untuk network and service monitoring. Untuk security tools, nah ini, bisa menggunakan Snot ya, salah satunya ya. Dia berupa IDS, Intuition Detection System. Tapi secara detail atau dalam nanti, kalau kalian bertemu sama saya, akan saya jelaskan di mata kuliah network, security atau keamanan jaringan. Nah ada tools lagi yang biasa juga digunakan adalah, untuk pada monitoring ini ada, monit dan e-chingga. Oke. itu terkait network monitoring hari ini. Jadi, untuk praktikumnya, yang sekarang mungkin kalian masih melanjutkan, yang namanya Rocket Messaging. Rocket Messaging itu menggunakan protokol XMPP kemarin ya. Nah ini, untuk network monitoringnya mungkin minggu depan, baru bisa kalian kerjakan, yang namanya praktikum network monitoring. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya sudah sampai di sini. Selamat siang semuanya ya. Bagaimanaulation? Buongsi alleine sejainya. Lihat masa seperti simulanya.